Halo apa kabar buat kamu subscriber aku ketemu lagi di readingan khusus bintang Gemini, Virgo, Sagittarius dan Pisces Mutable Segen buat kamu yang cocokin dengan Sun, Moon, Rising, Venus Jupiter nya di Gemini Virgo, Sagittarius, Pisces ini readingan kamu buat bulan Oktober energi ditarik sangat general sedunia belum tentu resonate dengan kamu kalau gak pas dari awal kamu skip aja nonton reader lain dan energi ini bersifat vice versa bisa kebolak balik langsung aja ya kalau saya lagi kurang enak badan apa sih yang terjadi dengan Gemini, Virgo, Sagittarius dan Pisces di bulan Oktober nampaknya orang-orang Virgo, Gemini Pisces dan Sagittarius itu bulan sebelumnya itu pernah ngalamin satu masalah dengan pasangannya ya energi yang masuk ini banyakkan maskulin saya lihat energi maskulin walaupun ada sedikit 1% dari feminim tapi kebanyakan dari maskulin kejadian peristiwa bulan kemarin entah kalian berselingkuh atau diselingkuhi atau kalian menjadi korban atau mengorbankan seseorang dalam hubungan itu atau mem apa ya memosisikan diri kamu sebagai eksekutor dalam hubungan itu membuat kalian kasarannya playboy gitu lah udah langsung gitu membuat kamu itu bulan kemarin dilema gak bisa ngambil keputusan gitu di bulan oktober ini diwajibkan adanya satu transformasi bagi kamu Gemini Pirgo dan Pisces serta Sagittarius gitu adanya transformasi itu sudah diingatkan oleh semesta ya sejak bulan Agustus dan September gitu adanya perselingkuhan yang ketahuan adanya karma yang datang di hidup kamu itu di bulan Agustus September itu sebetulnya membuat acuan buat diri kamu bertransformasi menjadi yang lebih baik gitu menjadi diri persi yang terbaik baik secara materi secara fisik maupun secara ruhani tapi sebagian dari kamu Gemini Sagittarius Pirgo dan Pisces tuh masih ada aja yang gak bisa melepaskan diri dari karma karma buruk gak bisa aja ngambil keputusan gitu ya masih merasa childish masih immature jadi belum bisa ngambil keputusan padahal kamu tahu pasangan kamu itu baik buat kamu padahal kamu tahu hati kamu nyaman sama dia tapi kamu masih aja mikirin selingkuhan kamu gitu masih aja kamu nikahin empatin limain tujuin cewek-cewek cowok-cowok begitu sesuatu yang tampak baik di mata itu kamu abaikan intuisi yang keluar dari hati kamu itu kamu gak dengerin itu terjadi di bulan agustus dan september kedepannya di bulan oktober kamu itu mendapat trigger dari Tuhan dari semesta the universe ya datangnya justice gitu satu keadilan satu karma yang datang dalam kehidupan gemini virgo sagittarius dan visus dalam hidup kalian terutama di bulan september akhir ini sampai oktober yang membuat kamu akhirnya mampu berpikir jernih bisa ngambil keputusan kembali kepada sifat diri kamu yang seorang yang punya maskulin energi ini gue maskulin energi gue pengambil keputusan hubungan ini udah gak layak ini hubungan wajib gue perjuangin itu udah mulai kamu strong udah mulai kamu ada apa tuh passion kamu udah punya passion bahwa kamu tuh ini wayahnya ini udah waktunya gue ambil keputusan seperti itu pemikiran kamu saya lihat di awal oktober kamu udah punya passion mau kemana arah perjuangan hubungan kamu ini arah hidup kamu arah bisnis kamu kamu udah punya menentukan itu saya lihat kamu udah lebih matang gara-gara godokan perselingkuhan yang ketahuan kemarin gara-gara kamu mendapat aib malu gara-gara karma yang buruk datang di hidup kamu dan kamu healing terus berspiritual akhirnya kamu menjadi persi yang sejati kamu menjadi persi yang terbaik dan akhirnya bisa melaluinya dengan bisa mengambil keputusan apapun keputusan itu pahit bagi orang lain mungkin buat kamu obat gitu yang saya rasa kamu udah bisa mengambil keputusan di awal bulan oktober saya lihat bahkan bukan cuma ngambil keputusan saya lihat kamu udah action gitu istilahnya mungkin udah menggal dis gitu namanya katakanlah kamu maskulin yang lagi negain apapunnya ceweknya A satu lagi ceweknya C ya kamu udah berani mutusin si A untuk si C gitu kamu udah tahu mana yang terbaik buat diri kamu gitu kamu mengerti apa yang kamu butuhkan tapi kamu meninggalkan semua ego dan keinginan kamu gitu saya lihat kamu berusaha udah bisa bertransformasi dari kegalauan dari kesalahan jalan kamu kamu menyadari dari perselingkuhan itu akan telah membuat bisnis kamu hancur berantakan pekerjaan dan rejeki kamu seret berbulan-bulan itu kamu udah rasakan saya lihat akhirnya kamu melangkah meninggalkan energi buruk melangkah menuju kepada seseorang yang memang ditakdirkan buat kamu dengan mantap keputusan udah kamu buat di hati di pikiran dan langkah kamu saya lihat di bulan oktober awal dan kamu mantap menetapkan saya putusin selingkuhan saya karmik saya saya kembali kepada pasangan saya kembali kepada seseorang yang membuat jaya nyaman yang kepada dia memang memang ditakdirkan untuk saya adanya terbukanya saya lihat di energi maskulin ini adanya terobosan dari universe dibukanya itu yang dikehendaki Tuhan bahwa Tuhan itu kasarnya ngomong gini ini nih cewek yang gue pengen cowok yang gue pengen buat lo yang enih buka mata lo buka otak lo buka hati lo enih buat lo bukan yang kemauan lo yang gue kasih tapi keinginan gue yang berlaku di hidup lo kasarannya Tuhan ngomong ke maskulin masih budok dia langsung sambar petir oleh Tuhan oleh universe turun the tower moment dalam hidup dia di bulan agustus september akhirnya dia celeng saya lihat di bulan agustus september seluruh maskulin gemini pirgo sagittarius dan visus oleng dia mulai gak bisa berpikir lagi gitu antara pikiran sama hati dia gak sinkron gak bisa tidur siang malam hatinya itu kepingin sama pasangannya yang ditetapkan oleh Tuhan tapi pikiran dia banyak bercabang ke perempuan perempuan lain ke laki-laki lain begitu energi ini vice versa bisa kamu bisa pasangan kamu itu dialamin saya lihat udah lebih dari sebulan udah lebih dari 40 hari dan ini akan berlangsung selama 100 hari 3 bulan energi justice Tuhan tetapkan untuk kalian divine masculine di bulan ini sampai bulan november gemini pirgo sagittarius dan pisus saya lihat lagi untuk kalian yang feminim udah banyak yang menerima cinta baru dari di luar pasangan kamu ini untuk feminimnya gemini virgo sagittarius dan pisus kamu udah banyak bertramporbasi ninggalin mantan kamu atau seseorang yang bikin konyol hidup kamu udah kamu tinggalin kamu bahkan udah menerima cinta baru say goodbye dengan pasangan ini dan saya lihat orang-orang gemini pirgo yang feminimnya cewek-ceweknya ini gak mau lama-lama di keadaan seperti ini gitu meskipun ada sebagian satu dua orang yang masih mau diduain mungkin ini yang terlibat cinta segitiga ya saya lihat dia mau rela nunggu gitu mau dibohongin mau nunggu mau diapain gitu demi dia gitu tapi sedikit paling sepersen dua persen dari sekian banyaknya gemini pirgo sagittarius dan pieces itu mungkin karena mereka udah punya anak mungkin juga faktor usia mungkin keberdaya gak berdayanya ekonomi pasrah dengan orang pasangannya itu yang menghidupi begitu yang saya lihat energi maskulin yang saya lihat itu kalian yang sudah ketrager dengan alam ketrager dengan Tuhan di bulan September di bulan Oktober ini kalian akan mulai komunikasi sama pasangan kalian yang pernah kalian sakiti yang pernah kalian tinggalkan yang pernah kalian hajar secara fisik maupun dengan mental itu kalian akan menghubungi dia memberi kabar gitu kalian berusaha struggling gitu menghadapi dua masalah sekaligus saya lihat dan kalian begitu yakin dengan Peg Oswald dan King Oswald mengambil keputusan dan langkah untuk melakukan penuh rencana dengan sangat rapih rencana ini mendekati pasangan kamu entah lewat ekonomi pertama kamu ngejor uang makanan ke dia pasangan kamu entah dengan kasih sayang yang berlimpah yang kamu hadirkan untuk pasangan kamu kita lihat saja nanti tapi saya lihat PDKT kamu ke pasangan kamu besok kamu dengan harta saya lihat dengan kasih sayang berlimpah kepada dia dan kamu amat sangat menyadari telah berbuat kekilafan kesalahan kamu dan kamu berusaha untuk melupakan kejadian kemarin ini energi maskulin banyak banget disini buat kamu maskulin buat kamu feminim kamu akan kedatangan kabar dari orang dari masa lalu kamu kamu akan ada kabar dari seseorang yang kamu arepin kamu akan dapat kabar dari seseorang yang pernah kamu melukai kamu kabarnya kabar baik selanjutnya uangnya yang datang ke kamu baru orangnya saya lihat adanya kestabilan yang akan kamu peroleh feminim dari maskulin kamu akan berlimpah duit dilimpahin oleh pirgo sagittarius pisces dan gemini untuk pasangannya itu maskulin ini akan memberikan kasih sayang dan keuangan yang berlimpah kepada feminimnya apapun feminim itu bintangnya saya tidak tahu tapi itu yang terjadi dia pirgo gemini ini kan ini ya pirgo pirgo gemini sagittarius itu akan melimpahkan kasih sayang dengan materi dan kasih sayang perbuatan dia menunjukkan kalau dia betul-betul sayang untuk gemini pirgo sagittarius dan visus heliat seseorang yang kamu harapkan ini kamu bisa pasangan seseorang yang kamu impikan yang ingin kamu tarik lagi dalam hubungan kamu ini yang kepada dia kamu telah melukai itu masih mencintai kamu saya lihat seseorang itu masih teramat setia menanti kamu saya lihat masih mengharapkan kamu kembali walau tersakiti dia cinta yang tanpa syarat buatmu dan saya lihat kamu pun berusaha untuk membalas cinta dia ini seseorang itu pasangan kamu itu masih menunggu kamu masih berharap dia hidup bersama kamu di bumi ini penuh rencana juga kamu sama dia saya lihat adanya disini juga saya lihat adanya kehancuran hubungan cinta segitiga untuk gemini pirgo dan sagittarius serta pisces di akhir bulan oktober setelah gemini pirgo sagittarius dan pisces bertemu dengan cinta sejati dia seseorang yang mampu memberikan cinta yang tanpa syarat ini maka hubungan cinta segitiga itu hancur karmiknya hancur akan ada yang bercerai akan ada yang ditinggalkan akan ada yang meninggalkan dan ditinggalkan khususnya cinta segitiga jika kamu gemini pirgo sagittarius dan pisces kamu berhubungan cinta segitiga kamu akan bubar bertiga gak ada yang jadi semua atau mungkin akan ada yang ditinggalkan atau meninggalkan saya lihat pokoknya adanya datangnya keadilan kebenaran di bintang 4 ini gemini pirgo sagittarius dan pisces ini turun tangannya universe Tuhan langsung di hidupan kalian datangnya keadilan dan kebenaran di bulan oktober yang kemauannya semua terjadi atas keinginan Tuhan semata saja jadi disini diterkankan di bulan ini gak berlaku deh keinginan angan-angan kamu semua tapi yang berlaku adalah keinginan Tuhan universe yang akan terjadi di takdir percintaan kalian hidup kalian dan rejeki kalian secara secara ekonomi secara ekonomi saya lihat bintang ini multiple second ini bagus ya banyak duit nih di bulan oktober pokoknya berlimpah stabil nyaman wah gitu gitu terus secara spiritual tambah awak keningin tambah tinggi saya lihat kalau yang baru dapat kerja dapat jabatan yang nganggur dapat pekerjaan yang tempat bagus tempat duit saya lihat yang pengusaha bisnis lagi tajir-tajirnya duitnya mobile-mobile-nya berlimpah gitu sehingga bisa berbagi kepada keluarga pasangan cem-ceman selingkuhan dan sebagainya tapi di bulan oktober ini di akhir bulan oktober sangat jelas jelas saya lihat bukan hanya ditarot adanya kehancuran hubungan di cinta segitiga apapun cinta setiga kamu pirgo sagiterius pisus dan gemini akan hancur seiring dengan hancurnya itu kalau enggak hancur enggak bisa hancur di percintaan maka bisnis kamu akan hancur atau pekerjaan kamu kamu dihadapkan dua pilihan oleh semesta dihancurkan di pekerjaan bisnis selama lima tahun enggak bisa makan atau kamu hancurkan cinta segitiga ini begitu kamu akan dihadapkan dua pilihan oleh semesta tanda-tandanya kamu akan baca datangnya tanda itu dari semesta warningnya itu ancaman itu kamu akan ngalamin dilema di kepala kamu maskulin kamu akan merasakan itu pendingnya luar biasa saya melihat itu energinya adanya ancaman semesta begitu kuat di ini the tower moment untuk gemini pirgo sagiterius dan pisus kenceng banget ini energinya the tower moment disini dan akhirnya membuat kamu penuh rencana di akhir bulan september sampai oktober september oktober november kamu penuh rencana dan mulai menjadi pribadi yang baik jadi orang yang soleh setia sayang konsen cari uang jadi orang benar deh kasarannya gitu gak orang abu-abu begitu untuk feminimnya saya lihat kamu udah bisa ngelupain bahkan kamu udah udah dapet nih orang lain lagi untuk feminim secara materi feminim gak semuanya ada yang lagi kaya mungkin ini udah terjadi atau akan terjadi atau sedang berlangsung gemini virgo sagiterius cewek-ceweknya itu lagi banyak-banyaknya duit entah dari pasangan yang baru entah dari apa pokoknya ada banyak terus yang feminim yang cewek itu udah ada yang mulai komunikasi malah udah ada yang ketemuan sebagian sedikit lagi malah ada yang main cinta segitiga untuk feminim gemini virgo sagiterius dan pisces yang banyak energi maskulin lagi galau lagi stres lagi masih jalanin karma masih healing ada yang udah bisa ngambil keputusan bahkan action nemuin pasangannya minta maaf terus ada yang cara minta maafnya dengan banyak royal ke duit ke makanan dan perhatian dan sebagainya saya lihat adanya take and give gitu saya lihat mungkin kalian saling cinta ya adanya gayung bersambut king of cup ini yang saya rasakan gitu adanya saling nunggu ada yang ditunggu ada yang menunggu gitu lah bukannya orang nunggu sendiri bergayung cinta bertepuk sebelah tangan tapi disini ada yang ditunggu dan ada yang menunggu ada yang datang gitu kalau yang saya lihat jadi katakanlah feminim nunggu yang cowoknya datang gitu sama-sama mau tapi gak ada gengsi lagi udah tabrakan gitu kasarannya oktober ini datangnya intinya bottom of the deck nya itu justice intinya datangnya satu kebenaran di kehidupan multiple sign ini gemini pirgo sama sagittarius dan pisos itu datangnya keadilan Tuhan kebenaran Tuhan ya di kehidupan kalian maskulin atau feminim datangnya pencerahan datangnya jat yang maha kuasa yang menghakimi dalam kehidupan kalian khususnya percintaan yang membuat kalian bengal umpamanya yang membuat kalian urakan menjadi lempeng alus soleh dan sadar gitu tetap ada lajur di jalan ilahi gak melelak belok itu saya lihat jadi Tuhan universe berusaha membalikan kalian di jalan yang semestinya gitu sebab ancamannya nyata banget kamu tidak mutusin cinta segitiga kamu kamu akan hancur di keuangan pekerjaan dan bisnismu lima tahun ke depan gak bisa makan aja bangkrut yang kerja gak bisa makan bertumpuk utang itu ancamannya saya lihat dan saya lihat nanti banyak yang begitu tetap berselingkuh gak bisa mutusin karmik tetap ingin mempertahankan istri tapi tetap berselingkuh saya lihat dan yang saya lihat akan adanya kehancuran di ekonomi sorry readingannya kurang enak yang paling belakangan buat Gemini Virgo Sagittarius dan Vises saya lihat dari kamu maskulin banyak nanti yang ngalamin the tower moment ada yang hancur ekonominya bangkrut di akhir tahun ini di bulan Desember perusahaannya semuanya kegulung utang tutup terus kalau kerja gak akan dapat kerja selama lima tahun ke depan itu karena kalian tidak ada di jalur semestinya dikandaki Tuhan disuruh mutusin selingkuhan tidak mutusin menyakiti orang terus menerus bermaksiat terus jalan hidup kalian maksiat kotor di pikiran kotor di badan rezekinya kotor habislah sudah ini sudah akhir jaman pesan saya berbuat baiklah berbuat jujurlah jadi manusia begitu berlimpah harta kita punya bukan berarti kita addiction sex bukan berarti kita mengobrol cinta pada siapapun bukan berarti kita berpetualang cinta kalau tidak kalian akan dimakan jadi tumbal akhir jaman banyak sih udah orang mati bunuh diri terbunuh kena gempa kena apa mati yang gak jelas jangan sampai kalian mendapat jatah itu sebelum akhir tahun ini sebab saya lihat dimaskulin nanti ada yang perusahaannya bangkrut gulung tikar habis ada yang dipecat jual-jual barang akibat kalian kesalahannya dimana kalian berselingkuh tidak memutuskan hubungan itu tetap berjinah di luar jalurnya ada yang tersakiti tidak peduli kepahitan dibayar itu dengan kesakitan menyakiti bahagia di bawah penderitaan orang itu yang tidak boleh kalian lakukan kalau tidak kalian akan dapat tegangan tinggi dari Tuhan yang Maha Esa kartu ini The Tower Moment ini adalah peringatan bersama Justice ini adalah bagaikan bom ledakan bagaikan kiamat buat kalian warning buat kalian yang menjalani cinta setiga baik itu feminim maupun maskulin kalau kalian sebagai karyawan kalian akan dipecat dengan sangat memalukan terbongkarnya aib kalau kalian pengusaha akan gulung tikar bahkan masih terjerat utang belum lagi keluarganya berantakan ditinggalin selingkuhan ini akan terjadi energi ini di akhir bulan Oktober silahkan buktikan oke terima kasih sudah riningin bersama saya sebetulnya sangat bagus apabila kalian tidak terlibat cinta segitiga apabila kalian tetap di jalan di frekuensi ilahi tapi kalian menyimpang di akhir Oktober hancur keuangan kalian kemarin Agustus sudah tersendat akibat adanya karmik cinta segitiga keuangan mundur ataupun terseret di September Oleng Oktober klub sudah gali lubang tutup lubang terkubur oleh lubangnya sendiri membaca readingan saya ini saya berharap kalian sadar cepat-cepat bangkit baik secara spiritual ibadah jauhinlah maksiat pesanan saya ok see you bye bye selamat menikmati Terima kasih.